Intro Seribuan buruh dari lima perusahaan perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu yang tergabung dalam holding ASEAN Agri Group yakni PT. Harisawit Jaya, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Indo Sepadat Jaya, dan PT. Supramatra Abadi akan menggelar aksi ujur rasa ke kantor ASEAN Agri Group yang berlamat di udelan kota bedan Aksi para buruh yang tergabung dalam pipi dan cabang Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehuturan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Labuhan Batu ini akan menggelar aksi di bedan selama 3 hari penuh dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2024 mendatang Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PC SPPK FS PMI Labuhan Batu Wardin didampingi Sekretaris Budisa Putra Siregar dan Bendahara Marubana Baban di kantor DPW FS PMI Sumut di bedan Wardin mengatakan ada 9 tuntutan buruh perkebunan yang menjadi tuntutan utama dalam aksi nanti Ia mengatakan hingga saat ini banyak pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan oleh 5 perusahaan perkebunan yang merupakan holding dari ASEAN Agri Group yang berkantor di bedan Selain berdutut hak-hak buruh, para buruh juga mengeritisi kinerja Kepala UPT 4 Pengawasan BISNAKER yang diminta buruh agar segera dicopot dari jabatannya karena tidak menyelesaikan kasus-kasus laporan buruh khususnya FS PMI Inilah 9 tuntutan aksi yang akan dituntut para buruh perkebunan Labuhan Batu dalam aksi berdatang Oke terima kasih saat ini kami berada di Dewan Pimpinan Wilayah FS PMI Sumatera Utara Ini dalam rangka melakukan pemberitahuan rencana aksi kita di medan Sumatera Utara Itu pertama di kantor ASEAN Agri Group, Gedung Uniland Kedua rencana kita mau aksi di BKD Sumatera Utara Ada pun aksi ini kita lakukan karena banyaknya kasus yang terjadi di ASEAN Agri Group Atau holding perkebunan di Labuan Batu Raya Itu terdiri pertama itu ada di perkebunan PT Harisawit Jaya Bergerak di perkebunan sawit PT Rantusinar Karsa juga perkebunan sawit PT Andalas Intri Agro Lestari juga perkebunan sawit PT Indus Padang Jaya juga di perkebunan sawit PT Supra Matra Abadi juga semuanya itu dibergerak di perkebunan sawit Dan di bawah naungan ASEAN Agri Group Ada pun masalah-masalah yang akan kita kuntuk Itu pertama terkait dengan potongan-potongan bonus Yang selama ini dilakukan oleh pihak perkebunan Yang kita juga potongan bonus itu dilakukan sepihak Dan dilakukan pemberitahuan yang menjelak pemberian bonus itu sendiri Ini sudah berlangsung hampir 5 tahun Itu yang pertama kedua pemberian bonus ini Kita berharap tidak ada penilaian Karena dimana bahwa ketika penghidup melakukan kesalahan Dia sudah diberikan sanksi atau denda yang lain Misalnya ada upah tidak dibayar Ada SP ada apa ini juga bonus Ternyata diberikan juga penilaian Itu kita tolak Yang ketiga itu masih banyaknya BHL Panin Di PT di bawah naungan ASEAN Agri Group Di antara 5 PT tadi Itu mereka masih mempekerjakan BHL Panin Padahal pekerjaan Panin itu adalah merupakan pekerjaan pokok Dan mereka sudah bertahun-tahun disitu Tidak diangkat menjadi SKU Atau istilahnya menjadi pekerja tetap Itu yang ketiga Yang keempat kita meminta kepada ASEAN Agri Group Itu untuk membuat perjanjian kerja bersama Di seluruh unit yang ada di Kabupaten Lampuan Batu Raya itu Yang kelima itu Dikikan pemotongan upah Bila melakukan kesalahan dan denda Dimana pemotongan upah itu Itu bisa lebih besar dari upah yang diperima satu hari Dan denda itu bisa lebih besar dari denda yang penerjaannya itu satu hari itu Itu yang kelima Yang keenam ini pisahkan antara kerja Panin dan Kutip Rondol Dimana selama ini Itu kerja Panin itu Pemanin itu mengerjakan banyak pekerjaan Yang antaranya ada Panin Ada juga Kutip Rondol Padahal Kutip Rondol ini adalah pekerjaan yang di luar dari kewadipan Panin Dan upah Kutip Rondol itu Itu sangat kecil Dimana satu kilo itu hanya sekitar 100 perak Dan akibat dari itu Pekerja Panin itu melibatkan istri dan anak Untuk mencapai takian itu Agar pekerjaan bisa selesai Yang ketujuh itu potong yuran serikat Dimana Asia Negeri Group Masih setengah hati menerima keberuntungan serikat Ini dibuktikan dengan Mereka tidak mau melakukan pemotongan yuran di serikat kita yang bentuk Atau PUK yang ada di situ Itu yang ketujuh Yang keelapan ini kita meminta Supaya Kepala KOPT Wasnaker Provinsi Sumatera Utara Wendaya 4 Itu dicopot Kenapa? Karena memang pengaruan-pengaruan kita hampir satu tahun ini Itu tidak ada perkembangan Dan ada juga laporan yang tidak dipindah lanjut di sana sekali Itu yang keelapan Yang ke-9 Selesaikan pengaduan kasus Di Wasnaker Provinsi Sumatera Utara Wendaya 4 Wardin pencapaikan Jika aksi mereka tidak ditanggapi Maka para buruh akan menginap di Kota Medan Sampai tuntutan di Pedohi Dari Medan Sumatera Utara Ahmad JSTV Jaburuh memberitakan Jika... Jika